Halo, sampai jumpa kembali di Antaniho 100 Saat ini kita akan membahas tentang Jamur kreset dan jamur buah ya Yang menyerang daun kitir biasanya Nah ini kita lihat satu persatu daun kitirnya ya guys Sangat mulus sekali Nah ini karena kita menggunakan fungisida top tenan ya Fungisida top tenan ini adalah dari CBA Ini memiliki dua bahan aktif Yang pertama adalah divokonasol Dan yang kedua adalah asoksistrobin Asoksistrobinnya 200 Dan divokonasol ya 125 ya Ini sama dengan Amistartop yang punya PT Singgenta Nah disini kenapa kita harus benar-benar ekstra memperhatikan Jamur kreset ini ya Karena apabila jamur kreset ini menyerang daun kitir tanaman padi kita Atau tanaman yang di bawah daun kitir Daun bendera Itu biasanya untuk pengisian Bulir padi itu tidak akan bisa maksimal ya Itu biasanya cuma separuh Yang di pangkal itu Untuk pengisian masih sangat kurang banyak ya Sehingga Ya berbahaya bagi tanaman padi kita Jadi Untuk perawatan daun kitir ini memang harus benar-benar ekstra diperhatikan Dan biasanya kalau Sudah padi sudah keluar malai seperti ini Usahakan air yang ada di persawan itu segera dilakukan pengeringan Karena nanti kalau air masih terlalu banyak di persawan Itu biasanya akan mengakibatkan kelembapan ya Sehingga tanaman padi kita itu akan mudah sekali Terserang kreset Ya Hawar pelepah Nah ini disebabkan juga yang kedua adalah karena Terlalu banyak pemberian nutrisi pada saat padi sudah keluar malai Jadi artinya begini Ketika padi sudah keluar malai Untuk nutrisi seperti pupuk cair Ya Itu dalam penggunaannya juga harus berhati-hati Dikurangi lah Jadi Pemberian nutrisi itu sebenarnya kalau bisa pada saat masa-masa bunting Sehingga Untuk Menghindari Atau mencegah kreset ini Kemudian Jamur Padi Jamur buahnya juga kita harus perhatikan Tapi dengan top tenan ini memang Sudah cukup mumpuni Dua bahan aktif ini sudah sangat mumpuni Jadi Jarang sekali yang terkena jamur buah Ya Yang kadang-kadang meletus ya Seperti pecah Seperti itu Itu sebenarnya karena jamur Karena pemberian nutrisi yang Kurang tepat waktu ya Nih Ini Giternya kan bersih Dan kurang tepat waktu Sehingga Pada saat keluar malai Malah yang terjadi Banyak yang pecah Padinya Tapi disini kita bisa melihat ya Sangat luar biasa ini padinya Begitu Ini tanpa kreset Tanpa jamur Buah Padi Atau Stilago ya Dan hasilnya seperti ini Oke Demikian video daripada saya Semoga bermanfaat Selamat menikmati